Intro Kudis, ada satu kue yang kayaknya wajib ada di Pasar Raya Idul Fitri buat warga plus 62. Bentuknya biasanya bulat, warnanya kuning keemasan, dan yang paling spesial ada isian selai nanas yang asem legit seger. Yes, ini dia kue nasar. Saking populerai kue ini, ada satu lokasi di Jakarta yang dijuluki Kampung Nastar. Waduh, jangan-jangan pada doyan makan nastar semua nih warganya. Halo, kudis. Nah, sekarang saya berada di Kampung Nastar. Kampung Nastar ini adalah warganya rata-rata membuat kue-kue kering. Bukan hanya di bulan Ramadan, kudis, atau lembaran, tapi setiap hari juga warganya bikin kue-kue kering. Hmm, wangi kue keringnya tuh kecium banget sampai sini. Dari sepanjang gang di situ sampai sini, saya udah kecium aroma kue nastar. Yuk, kudis, kita lihat warganya yang bikin kue nastar. Let's go! Wah, ternyata bukan cuma sekedar nama aja yuk, kudis. Tapi emang benar di sini rata-rata warganya adalah pengrajin kue kering. Makanya sampai disebut Kampung Nastar. Wanginya, kudis, enak banget nih. Aroma butternya itu kue keringnya dapet cium sampai sini. Coba kita lihat. Permisi, bu! Beneran seharum itu ya, searoma kue kering yang lagi dipanggang, kudis. Apalagi sumbernya bukan cuma dari satu atau dua dapur. Tapi banyak banget nih di sini. Duh, bener-bener menggoda ya. Buruan Z, samperin langsung aja serbu. Kudis ini loh, kudis yang tadi saya jalan sepanjang jalan tuh wanginya sedang dipanggang di tempat sini, bu ya. Ini nastar keju kudis. Nah, untuk bulan Ramadan ini banyak order, kira-kira berapa, bu? Banyak banget sih. Banyak banget. Bahkan kalau mau pesen di sini tuh kudu pre-order dulu. Kalau enggak, jangan harap ke bagian kuenya. Nah, budis, ini cuma satu rumah doang lho. Kita cari lagi yuk rumah warga yang lain. Nah, ini dia, budis, salah satu rumah produksi nastar yang terbesar di kampung ini. Coba kita lihat di dalam. Nah, bu, kira-kira segede mesin ini dan banyak variasi kuenya itu produksi sehari berapa sih, bu? Kira-kira bisa 3 bal karung. 3 bal karung? Kisaran 75 kilo. 75 kilo. Dalam bentuk toplesnya tuh berapa, bu? Toplesnya tuh kisaran 40-an kali ya. 40-an kali ya. Nah, kalau yang ini dilihat dari peralatannya sih, udah pro gitu ya, budis. Dan varian kuenya juga banyak. Ada kue coklat, kastengel, dan masih banyak lagi. Wadidaw, 5 ribu toples pesanan kue kering di bulan Ramadan tahun ini bener-bener berkah ya, budis. 5 ribu toples, guys. Nah, sekarang Farisi lagi di rumah produksi kue kering lain nih, namanya Bottisha Cookies. Di sini varian kuenya juga banyak banget, budis. Ada sekitar 16 varian. Mulai dari kue nastar, kastengel, coklat medik, kue putri salju, dan masih banyak lagi. Nah, ini dia foodie salah satu rumah produksi kue kering, yaitu Bottisha Cookies. Nah, untuk pesanan ini biasanya di bulan Ramadan tuh berapa banyak sih, bu? Sekarang sudah mencapai bisa sampai 2 ribu lusin. 2 ribu lusin selama bulan Ramadan. Satu kata nih buat Bottisha, amazing. Gimana nggak coba untuk Ramadan aja mencapai 2 ribu lusin orderan loh, budis? Wuh! Coba-coba-coba dihitung sendiri aja ya. 2 ribu dikali 12. Berapa tuh? 24 ribu toples loh, budis. Sedep! Hahaha! Nah, katanya sih yang favorit tuh kue nastarnya nih, budis. Tapi apa sih yang bikin jadi favorit? Nastar, nanasnya spesial atau nanas biasa aja? Nanas spesial, nanas Palembang. Oh, nanas Palembang. Kalau bukan nanas Palembang, nanti apa ya, buluk, cepet buluk. Kalau misalnya nanas bukan Palembang, iya. Nah, ini budis. Tuh, lihat. Ini nanasnya Palembang. Jadi, nanasnya harus nanas pilihan, budis. Nanas Palembang itu emang lebih kering, budis, ketika sudah dibikin selai kayak begini. Kalau nanas lainnya cenderung berair, makanya jadi cepet rusak. By the way, Farisi penasaran juga nih, sampai batu bikin kue nastarnya dong. Coba-coba hasilnya bagus nggak? Nah, ini budis. Hasil saya budis. Bedain sama yang hasil dibubikin. Biasanya lebih besar, budis. Nggak sama, bu. Nah, loh. Kalau ukurannya beda sama yang lain, otomatis nggak lolos cuisine ya. Yang ada pembelinya yang terkomplain, loh. Wah, ini juga salah satu favorit nih, budis. Mede coklat. Ini tuh pake coklat impor yang dicairkan gitu, budis. Hmm, yummy. Jadi penasaran nggak sih sama rasanya? Farisi pengen cobain nastar, kastengel, kue putri salju, plus mede coklat yang di foodis. Cus, kita takis bareng ya. Nah, ini dia foodis. Ada nastar sama kastengel. Kapan lagi nyicip-nyicip kue kering di tempat produksinya langsung, budis. Nah, yang pertama kita cobain adalah nastar keju budis. Rasanya budis. Kita cobain nastar kejunya. Cobain yang paling favorit di sini ya, budis. Nastar keju. Boleh dong dispalsekan rasanya, Zih. Teksturnya tuh lembut banget, budis. Di atasnya ada kayak creamy kejunya itu. Kerasa banget. Yang paling kerasa banget tuh, budis, adalah nanasnya. Karena nanasnya beda. Nanas palembang. Rasanya manis. Sedikit asem nanas sedikit, tapi nggak asem banget, tapi manis, budis. Ini, budis. Tekstur luarnya seperti ini, budis. Nah, tuh. Ini dia tuh nanasnya. Nanas palembang, budis. Nastar kejunya ini, budis. Recommended loh. Ukurannya juga pas sekali. Lihat langsung ngisi seluruh mulut kita, budis. Isian dan nasi juga nggak pakai pelit. Balance gitu sama adonannya. Jadi berasa banget ya. Oke deh, kita geser cus ke kastengol ya. Teksturnya agak crunchy. Kekas digigit, agak fierce-fierce crunchy dalam kastengol ini. Nggak terlalu asin. Asinnya pas asin keju. Kastengolnya itu kayak ada sensasi kres-kres gitu, budis, ketika dikunyah. Ini tuh dari keju apelnya tuh, budis. Wah, ini sih endol banget sih. Udah renyah gurih dan kejunya juga nggak pakai pulit. Oke deh, dari yang keju-keju kita geser ke mede coklat. Coklatnya manis. Tapi nggak terlalu manis. Medenya itu nggak terlalu keras. Cuman ada kayak... Kayak kosong di tengah kriuk gitu loh. Nah, begini. Jadi dibalurin semuanya. Atas-bawah, tengahnya kosong. Pas digigitnya yang crunch-nya paling dalam sini, budis. Coklatnya ini premium ya, budis. Nggak pahit dan nggak kemanisan. Ditambah kacang medenya yang goreng. Wah, endol banget sih. Tekstur kue putri salju ini nggak seret banget di mulut. Jadi lumer sama gulanya. Jadi pas digigit nggak seret, jadi langsung. Dinempel di lidah. Ancur lebur jadi manis. Mantap, budis. Soal harga juga bersahabat banget nih, budis. Satu toples yang mulai dari Rp. 55.000 sampai dengan Rp. 140.000. Untuk budis yang mau cobain, boleh datang ke Kampung Nastar. Lokasinya di daerah Celduk, Tangerang. Yaitu ada Botisa, Cookies, and Catrim. Ini enak banget, budis tuh. Langsung makan di tempat produksinya. Jangan lupa, makan receh. Menu receh, tapi rasanya nggak receh-an. Makan lagi, budis. Makan lagi, budis.